Jika seorang thalassemia minor menikah dengan sesama thalassemia minor, maka dia mempunyai kemungkinan anaknya sekitar 25% akan menjadi thalassemia mayor. 25% anaknya akan menjadi normal dan 50% akan sama seperti orang tuanya membawa sifat thalassemia. Kalau memang anak tersebut sudah terdiagnosis dengan thalassemia, pastikan kita bisa menemukannya dari usia yang sangat awal sekali. Anak tersebut harus mendapat transfusi rutin dengan HB minimal 9. Anak-anak yang mendapat transfusi rutin tersebut akan mengalami penumpukan jad besi di badannya, sehingga mereka juga harus mengkonsumsi obat untuk membuang jad besi tersebut dari badan mereka. Thalassemia merupakan suatu penyakit turunan yang bisa ditegah. Banyak sekali anak-anak thalassemia mayor yang bisa menjadi apapun yang mereka inginkan. Mari kita sama-sama untuk memutuskan mata rantai anak-anak thalassemia ini dengan melakukan screening dari awal. Screening bisa dilakukan salah satunya di rumah sakit, di puskesmas, atau tenaga medis yang mengerti mengenai penyakit thalassemia. Kami yang akan guna kita-guna, bersama kita buat! Untuk masyarakat yang berbadan sehat, bisa menjadi donor tetap buat anak-anak thalassemia. Karena satu anak, kita membutuhkan 12 orang donor tetap. Kalau masyarakat semua berbondong-bondong, bersedia menjadi donor tetap buat anak-anak thalassemia, tumbuh kembang mereka dan ketersediaan darah untuk mereka bisa terjamin. Sampai jumpa di video selanjutnya.